Sejumlah titik jalan yang berada di Kampung Maisepi, Distrik Manukori Selatan, rusak dan berubang-lubang. Hal ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang rusak dan berubang ini mulai terlihat dari tepi tanjakan kompleks Puruman Btn Harapan, hingga menuju jalan tempat pembuangan akhir atau TPA, dan jalan tersebut juga menuju ke kompleks kantor gubernur dan dinas Provinsi Papua Barat. Kendati menjadi perlintasan alternatif para pegawai yang menggunakan kendaraan dinas, jalan ini juga sering dilalui kendaraan truk roda 6 yang memuat sampah menuju TPA. Warga masyarakat mengecam, jika sampai akhir tahun 2017 tidak ada langkah yang diambil untuk perbaikan jalan tersebut, maka warga masyarakat akan melakukan pemblokiran atau pemalangan jalan. Semua pegawai provinsi itu semua lewat sini, cuma terhadap jalan alternatif untuk pegawai provinsi, masyarakat, kaupaten, semua itu lewat sini. Terus kampung masyarakat ini untuk mendukung masyarakat, ini pemerintah itu 100%, 100% mendukung untuk donek, macam kaupaten, provinsi, DPR, jalan ini, kampung di atas ini kasih 100% untuk pemerintah daerah. Cuma tanggapan dari pemerintah terhadap masyarakat kembali itu sampai sekarang, kasih yang masyarakat ke luar untuk buat turun hasil. Anwar menambahkan jalan ini harus mendapat perhatian pemerintah, sebab jalur ini digunakan warga setempat untuk membawa hasil kebunnya ke pasar, dan juga aktivitas pemerintah pun menggunakan jalan tersebut. Kondisi jalan yang berlubang dan rusak ini sering terjadi kecelakaan, di mana saat hujan turun, jalan berlubang digenangi air dan tidak terlihatnya jalan dapat memicu kecelakaan. Dari Papua Barat, Kabupaten Mungkwari, Rahman Anyus TV memberitakan.